Hidup itu Ada yang datang Ada yang pergi Ada yang mencintai Dan ada yang tidak mencintai Ada dengan ikhlas mencintai Dan ada juga Dengan terpaksa untuk mencintai Bahkan ada dengan mencintai Hanya karena membutuhkan disesakan Ironisnya Inilah kehidupan Apapun itu Hanya kita yang bisa Untuk membuat diri kita Bisa bahagia sendiri Dengan cara kita Di saat kita mengalami hal-hal yang seperti ini Sesuai dengan hati aku Luging hari ini Sebenarnya Aku itu sedih banget Dibilang sedih juga enggak Bingung sih Bercampur aduk Perasaan hati aku Setelah satu tahun lebih Di saat kandasnya hubungan aku Dengan dia Dan dia udah enggak pernah Pengen lagi Dan akhirnya Entah kenapa ya Baru-baru ini Dia Menyapa aku Dan mungkin Dia kangen Atau mungkin Hanya ingin tahu kabar aku Jadi kemarin itu Aku sempat Si GRnya juga Ya yang namanya Kita insan yang masih mencintai Aku itu benar-benar mencintai dia Tulus banget Itu cuma dari aku Yang aku bilang Tulus itu cuma dari hati aku Dari diri aku Dan aku enggak tahu Dari dia gimana Ataupun pandangan siapapun Aku enggak tahu Setelah dia Menyapa Tapi dia tidak bertanya kabar Cuma bilang Tes Yang namanya Aku Benar-benar mencintai Aku masih sayang Aku masih mengharapkan dia Dalam satu tahun lebih Aku tidak bisa move on Dibilang move on juga mungkin bisa Dibilang move onnya Aku udah move on Dan aku tidak terlalu memikirkan dia Tapi di saat-saat tertentu Aku selalu ingat dia Dan Dan terkadang disitulah Aku itu mewek banget Mewek banget Rasanya itu gimana Dan Aku memang sering banget sih Berdoa Untuk dihapus dia Di pikiran aku Dan aku juga sudah berusaha banget Dia dihapus Terhapus Dan Dia juga hilang Tapi yang namanya Bayangan dia Sejatinya Di pikiran aku Di mata hati aku Dia itu tetap Menjelas Nyata Di sini bukti Bahwa aku benar-benar Mencintai dia Dan aku masih Menginginkan dia Walaupun banyak Teman-teman yang bilangnya Cari yang baru Nanti juga akan hilang Kesannya itu akan hilang Ya disini aku pengen Mencari yang baru Tapi Hatiku Tidak terbuka Tidak terbuka sama sekali Jadi aku harus Bagaimana Dan disaat Kesempatan dia Datang Beberapa hari lalu Dia chat aku ya Tes Kebetulan Nomor Pondnya dia itu Sudah aku hapus Kemarin Dan aku memang Berniat untuk Tidak menghubungi dia Karena yang namanya Aku Sangat mencintai Melihat Nomor dia Aku pasti akan Mencet dia Jadi secepat mungkin Aku Menghapus Kenapa aku Hapus Bukannya aku Benci Bukannya aku Tidak mencintai dia Tapi karena aku Tidak pengen untuk Mengganggu dia Karena yang namanya Cinta kan Kita harus Benar-benar pasrah Jika kita Mencintai Lepaskan dia Jika kita Mencintai Jangan ganggu dia Jika kita Mencintai Jangan pernah Untuk membuat Sesuatu hal Yang membuat dia Murga Memang sih seharusnya Kalau memang Sebuah hubungan Sudah putus Saat dia Benar-benar Menjauh Memang Harusnya itu Kita ada Baras dendam Atau apa Atau apa gitu Tapi Aku sih Enggak begitu Karena yang namanya Manusia tau kan Yang dalam Urusan cinta Pasti Ada aja Bermacam-macam sih Ada yang pendendam Ada yang Gimana Ada yang gimana Tapi kalau dengan Aku pribadi Aku masih tulus Aku masih mencintai dia Dan aku masih Menginginkan dia Seperti kemarin Plok aku Aku bikin 365 hari Memeluk bayangan dia Itu karena Aku sangat kangen banget Kangen banget Dengan dia Aku tidak bisa Mendustai hati aku Yang namanya Aku benar-benar cinta Dan aku benar-benar Menginginkan dia Menginginkan dia itu Aku tahan Dengan emosi aku Aku tahan dengan Segala Dalam diri aku Agar aku Benar-benar Tidak menghubungi dia Karena aku mencintai Maka lepaskanlah dia Sampai dimana Titik akhirnya Dan aku memang Sudah menghapus Nomor Phone dia Dan juga Aku Sengaja untuk Menutup akun aku Jadi Kemarin itu Sudah tutup aku Dan aku Tidak pernah Bersosmet lagi Kecuali Maka youtube Disini Aku boleh buat Yang namanya cinta Dia masih ada Di belup Hati aku Melupuk mata aku Apapun itu Melihat orang lain Bentuknya seperti dia Seolah-olah Aku melihat dia Dan hari ini Perasaan aku itu Kacau banget Galau banget Dan aku Selalu berusaha Untuk mempikir yang Benar-benar Tidak membuat aku Down Karena yang namanya Kita di saat galau Kita kepikiran dia Kita menginginkan dia Hadir Pasti Akan terjadi Down Dan selalu Menjadinya Ujung-ujungnya Itu Uring-uring Lebaring Apa Jadi Di saat Momen dia Jat aku Aku cuma bilang Balas Pun Ya Itu kan Aku juga Tidak pengen Menjat Tidak pengen Membahas Kenapa Itu dia tidak pernah Menghubungin aku lagi Jadi kemudian Hari ini tadi Dia bertanya Lagi mana Aku bilang Aku lagi di Rumah teman Yang namanya Dia mencat Dia Mencari kabar Ya udah Kita balas Dan namanya Dia juga disini Ada rasa cinta Dan disini Aku benar-benar galau Setelah itu Setelah aku balas Ya udah Tidak pernah dibalas lagi Juga Memang ya Sifat dia sih Memang cuek ya Dan kebangatan Bangat tuh Aku 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 Dan aku Jadi gimana lagi Yang namanya Kita mencintai Dia udah Nggak peduli Tapi kenapa Bayangan dia itu Masih Benar-benar Menjerat Aku juga Sudah berusaha Lepas Lepas Dilepas Tapi kait lagi Lepas sih Lepas Tapi kait lagi Lepas Kait Lepas Kait Gitu Tapi Untungnya ya Geng Aku tuh Bisa menahan Aku tidak pengen Mencari dia Untuk datang ke rumah dia Atau Mencari kabar dia Makanya aku Sengaja untuk Menutup akun Sosmet aku Loh geng Aku tutup Postingan-postingan Aku juga hilang Disitu agar Aku Ya Siapa tahu Dia kan Melihat Sosmet aku Tapi aku Tidak tahu Kalau yang namanya Aku Masih megang Sosmet Dan dia juga punya Sosmet Kami sama Jadi aku selalu Pengen Melihat Dia Di sosmet itu Loh geng Di saat Aku selalu melihat Dia itu Ini yang terjadi Aku kadang-kadang Menjadi John sendiri Karena perasaan Rindu Yang tidak Renah Padahal Ini Yang membuat Aku Kadang-kadang Tadi aja Aku Sempat Benar-benar Galau Aduh Aku benar-benar Gerok-gerok Kepala Dan pertanyaan Aku Ada apa Dengan dia Yang tiba-tiba Mencari Kabar Aku Tapi aku Positif Tinggi Aku Gak Pengen Yang terlalu Berkata Mungkin Dia Sudah Keputusan Mungkin Dia Merindukan Aku Enggak Disini Aku Cuma Menegaskan Sih Pada diri Aku Sendiri Soalnya Beberapa Kata Hati Aku Bersebelah Mungkin Dia Rindu Mungkin Dia Pengen Ketemu Mungkin Dia Udah Tapi Kutipis Lagi Mungkin Dia Cuma Pengen Mencari Kabar Karena Aku Gak Pernah Terlihat Lagi Soalnya Di Sosmet Aku Gak Pernah Ada Lagi Mungkin Juga Dia Pengen Mencari Kabar Aku Bagaimana Kabar Aku Gimana Jadi Disini Tidak Perlu Untuk Kere Untuk Aku Sepet Juga Tadi Aku Mewek Mewek Itu Aku Benar Benar Rindu 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 Dengan Dia Di Saat Dia Hadir Dia Bertanya Kabar Disini Aku Benar Benar Terasa Dawn Lagi Dawn Itu Bukan Benar Benar Jatuh Lagi Tapi Rinduan Aku Itu Makin Menjadi Kembali Tapi Syukurnya Setelah 365 Hari Berlalu Aku Bisa Untuk Membuat Menjirat Rasa Kangen Rasa Keinginan Aku Dengan Dia Dia Datang Yaudah Dia Datang Kita Lihat Aja Alurnya Gimana Saat Dia Datang Saat Ya Aku Datang Itu Ya Geng Bukan Dia Datang Kepada Aku Bukan Tapi Dia Cuma Mencet Aja Dia Pengen Lewat Phone Lewat HP Dia Mencet Aku Dia Bertanya Kaba Tentang Aku Ya Kalau Itu Sudah Pasti Dibilang Mungkin Ada Rindu 50% Tapi Aku Gak Tau Apakah Dia Merindukan Aku Enggak Gair Banget Tapi Rasanya Aku Akan Biasa Aja Kalau Memang Jodoh Ketemu Oke Kita Ketemu Kalau Memang Dia Ketemu Tiba Tiba Di KP Atau Tempat Nonton Ya Ketemu Tapi Syukurnya Selama 365 Hari Aku Gak pernah Untuk Ketemu Dia Gak pernah Jadi Tadi Aku Sempat Juga Perasaan Aku Itu Kenapa 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 Nyetia 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 Ya Karena Dia Tiba 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 Ada Tiba 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 Aja Hadir Dan Cet Aku Senang Senang Genk Artinya Dia Tidak Melupakan Aku Tapi Disini Aku Lagi Untuk Membuang Rasa Kepedean Aku Bahwa Dia Cuma Bertanya Kabar Tidak Untuk Melanjutkan Sebuah Jenjang Yang Kemarin Yang Sudah Putus Gak Mungkin Karena Aku Pun Gak Tau Gimana Aku Itu Kadang Sedih Tapi Aku Bisa Tersenyum Sendiri Dengan Caraku Bagaimana Aku Menghalau Semua Ini Rindu Rindu Sumpah Aku Benar Benar Rindu Dengan Dia Dan Sempat Juga Setelah Aku Siap Kembali Nomor Dia Aku Bikin Story Aku Bila Kalau Memang Pengen Pergi Ya Pergi Aja Jangan Jangan Diam Di Depan Pintu Hati Aku Biar Aku Bisa Menutup Pintu Hati Aku Untuk Siap Apun Karena Aku Orangnya Kalau Aku Udah Jatuh Cinta Dan Aku Tidak Mendapat Respon Lagi Dan Kemudian Aku Merasa Sedih Dan Cuma Cohatan Satunya Itu Kita Harus Punya Yang Baru Kan Agar Kesedihan Itu Hilang Tapi Tapi Dengan Aku Enggak Aku Itu Sulit Untuk Jatuh Cinta Sulit Banget Apa Ya Ini Harian Aku Yang Bikin Aku Mewek Disini Sumpah Geng Sumpah Aku Dari Kemarin Itu Dia Terasa Timbul 100% Lagi Padahal Kemarin Itu Dari 100% Udah Turun Udah Turun Walaupun Terjadi 100% Akhirnya Bisa turun Langsung Dalam Pikiran Aku Bahwa Aku Tidak Mengingat Dia Lagi Dan Sekarang Aku Cuma Bisa Pasrah Setelah Diajar Kabar Aku Dan Aku Benar Benar Yang Namanya Cinta Loh Geng Beda Kan Soalnya Kalian Tau Yang Namanya Orang Jatuh Cinta Itu Beda 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 Ada Yang Mereka Langsung Membenci Bahkan Meneror Itu Terlalu Banget Itu Sudah Dalam Kondisi Yang Parah Banget Itu Cinta Yang Berbahaya Banget Kalau Aku Tetap Menekankan Pada Diri Aku Kalau Memang Dia Menjauh Oke Aku Coba Untuk Diam Aku Coba Untuk Menghalau Dan Aku Mencoba Untuk Menghalau Semua Rasa Aku Agar Semuanya Itu Benar Benar Hilang Dan Menjadi Biasa Biasa Aja Tapi Yang Namanya Aku Benar Benar Cinta Aku Sudah Mahal Menjadi Biasa Biasa Aja Tapi Tetap Aja Dia Tidak Bisa Hilang Tidak Bisa Hilang Dan Aku Gatau Selanjutnya Nanti Besok Besok Gimana Apakah Aku Mewek Atau Gimana Gimana Tadi Aku Sempat Mewek Sebelum Aku Nge-vlog Ini Tapi Setelah Aku Nge-vlog Mewek Aku Itu Kasih Hilang Banget Aku Semoga Ada Jalan Yang Terbaik Antara Hubungan Aku Dengan Dia Yaudah Geng Sampai Disini Dulu Ini Cuma Cungkatan Dadah Thank you